Nah teman-teman, pasti pernah bertanya-tanya Jadi konten creating itu Sebenarnya Gimana sih ribet, susah Gampang-gampang susah Ini salah satu kesalian gue Dimana gue Gue ada campaign dari salah satu brand Gue mesti melakukan sebuah Photoshoot di satu tempat Berapa sepatu tentunya yang ada di channel youtube gue Semuanya yang gue punya Gue ada kerjasama sama beberapa teman Beberapa reseller, beberapa retailer Gue mesti pick up sepatunya Dan kadang ngembalikan lagi Semua itu demi menjaga yang namanya Konsistensi, konten Yang ada di sosial media Dan platform-platform lainnya So yes, in order untuk Menjawab pertanyaan-pertanyaan Soal konten creator Bersosial media Yang sering banyak ketanyakan juga Di sosial media gue Di instagram Gue habis ini mau ngundang teman gue Salah satu orang yang Menjadi advisor dalam cara gue Bersosial media Gue banyak belajar banget dari dia Dan dia gue undang ke studio Rumah gue hari ini Untuk kita ajak obrol Kita gali pengetahuan dia Soal gimana sih Nge-building social media Atau Personal branding social media yang asik Kayaknya ntar lagi udah mau dateng si orangnya Hi guys Ini dia Selamat datang Makasih pak Pak James Makasih pak Pak Aidy Gila Ini perdana nih Gue syuting di ruangan ini Biasanya Apa namanya Kayaknya ikut ruangan ini Episode-nya kan gue pake deh Buat konten ngobrol-ngobrol Saya duduk disini terus nanti Jadi kan kemarin Gue Apa namanya ya Namanya bulan ramadhan ya Gue kan pengen ngasih sesuatu lah Gak cuma bulan ramadhan juga Seterusnya dong Seterusnya Ketriggernya bulan ramadhan Masih buat temen-temen Gue mikir kayak Wah ini Seru ya Kalau Biasanya kan orang kan Yang ngasihnya kan berupa Berupa barang apa Ini mau bapak sama Pancingnya kan Bener Jangan ikannya Bener Kalau dikasih pancing kan Bisa nanggap ikan berapa Berapa lama Jadi Apa namanya Gue pengen sharing knowledge-nya Temen-temen Karena Suka Dapet DM gue Dari temen-temen Yang mungkin Gue gak bisa jawab Secara Panjang Karena gue merasa Saya gak bisa jawab nih Mudah-mudahan Gue belum ahlinya Jadi gue pengen Pertanyaan temen-temen itu Dijawab sama Ahlinya Enggak lah Masih belajar juga lah Kenapa gue ngajak si Pak James Ya temen-temen Mungkin Apa namanya Ada yang udah familiar Ada yang Sejajan ya Pak Kan gak mau pas Sambil mesen Itu Sponsorin ya Awas Bunyinya udah masuk nih Jadi Apa namanya Ini Menurut gue Account Bapak-bapak ID Itu Fenomenal banget Iya Karena Bikinnya seneng-seneng aja Jadi Apa namanya Kok ya bisa Ada satu account Yang Merepresentasikan Si bapak-bapak komplek Ini Itu Dan Apa namanya Jajan apa sih Pak Ini penasaran Membuka Keluar dah Pokoknya dah Terus Bapak komplek Terus ya ini Apa namanya Kayak Lo merepresentasikannya Dengan Dengan baik Growing-nya kan Keliatan banget Gitu ya Gitu Nah Ini Banyak rupiah Yang tanya gue Mereka entah Mau Bikin account media Mau account brand Yang mereka Lagi Lagi rintis Gitu Dan Banyak yang Nganya gue buat juga Dan tidak tahu Cara nge-sustain Atau cara ngembanginnya Gimana sih Nah Since Ya temen-temen Kita lihat account media ini Rada-rada Melejitnya Gak kira-kira Gitu ya Jadi kita Minta Beliau yang jawab aja Sebelumnya Terima kasih Banyak Datas dulu dong Nah dateng Gak cuman Gue bisa ngomongin sepatu nih Kaga hubungan dengan sepatu Gak pas kaki doang Nyeker Nyeker Gitu Nah Pak James Lu perkenalkan diri dong Lu nih Gue tadi gomong ya Ngomong Lu ceritain dong Halo Nama saya James Jan Marcus Tentu saja itu bukan Mas Alias Saya founder Bapak-bapak Haidi Ini udah jalan Mau 3 tahun nih pak Dari Januari Januari 13 2020 3 bulan jalan Pandemi Tapi Alhamdulillah Ini sih Tutup jalan ya Malah makin kenceng Malah Alhamdulillah Tadi pertanyaan ya Bapak Nah gitu Emang lu apa Suka Suka udah Lupa Jadi kan gitu Ceritanya Nah gini nih Bapak-bapak Aidi tuh kan Bisa gue bilang Growing-nya gak santai Gitu ya Masa sih Bukan Normal itu Masih normal Sekitarnya udah normal Gila Gue gak tau Lo mau menceritakan Background lo Apa tau gak Pokoknya Kita pengen tau lah Intinya ya Temen-temen juga Pasti pengen tau Gimana sih Pada intinya ya Sebuah account Kalau atau gak temen-temen Kalau misalnya punya Baru memulai masuk ke social media Untuk nge-growing Si Accountnya itu Misalnya nih Misalnya nih ya Gue punya brand Gimana sih Cara nge-growing-nya gitu ya Masa yang tau Cuman temen-temen gue doang Gimana sih Cara nge-growing-nya Gitu Gue musim mulai dari mana sih Susah juga jawabnya Kalau gue ngeliat ini kan Sebenernya Kita lagi nyari opportunity Opportunity itu Syaratnya tiga Nomor satu Kita minimal suka Paling tingginya itu passion Kalau udah bikin brand Harusnya udah Harusnya ya Terus nomor dua Punya skill sama knowledge Kalau enggak Ya bisa aja hire orang Tapi pengalaman tuh Sering ditipu sih Harus punya skill sama knowledge Misalkan Bapak kan Udah cukup banget Fashion nih Iya pasti kan Ada skill sama knowledge Bisnis canvasnya Bapak udah bisa ngasih ke customer Udah tau suppliernya Sama Pokoknya Udah ngerti Udah pasti disitunya Nah yang sering lupanya adalah Market Market Paham gak gak marketnya Karena intinya Kalau mau Jadi serius duduk ya Jadi kalau opportunity itu Simple itu Karena kalau di market itu Terakhir adalah Kita harus tahu Market kita siapa Dan nomor dua Kita harus bisa ngasih apa yang mereka butuh Dan mereka suka Cuma itu doang Kalau mau dagang Serius dan tau marketnya Kasih apa yang mereka butuh Kasih apa yang mereka suka Oke Ini syaratnya tiga Ini semuanya harus nih Harus dipilih ya Iya Misalnya kan kagak Passion kagak nih Wah itu paling mendasar tuh Itu nomor satunya malah ya Bangun tidur Tapi gak usah ngerjainnya Skillnya gak ada Mau ngapain antum Terus marketnya kagak ada Mau jual ke siapa Ini tiga-tiganya harus Oke Nah Kalau teman-teman brand itu Itu fundamentalnya tuh Habis itu Kalau udah tau Biasanya yang Kurang tuh adalah di pengetahuan market tuh Kalau di saya sih audiens ya Karena belum ada traksi Kalau market kan brand Pasti ada market Habis itu bikin yang namanya Matrix tuh Demografik Transaksional Psychographic Sama behavior Oke Demografi Intinya tuh kayak Sederhananya nih Gimana caranya Kita nge-trade Itu kayak calon pasangan kita Atau nge Sahabat Seriusan Oke Jadi Sederhananya Sederhana mulai Always make business with people believe what you believe Always make business with people that believe what you believe Iya Oke Karena Ya sebenarnya Apa gak usah pusing sama orang yang gak percaya Kalau misalkan kita udah coba gitu Misalkan caranya tepat ya Coba meyakinkan dia gak suka Ya buat ini dia bukan marketnya Fokusnya gitu Oke Intinya gitu Gimana caranya kita bisa Paham siapa market kita gitu ya Jadi sederhananya kayak Sederhana mulai Jadi ulang Bapak Sahabat Ulang tahun pasti Bapak tau mau ngasih apa Oh iya benar Iya Itu sama Pasti gak ditolak gitu Karena ini sesuai dengan Kemauannya dia Iya Kesukaannya juga Kebutuhan sama kesukaan tuh dalem Kalau dalemnya lebih ke kesukaan Kita sama-sama butuh celana Tapi kenapa saya beli yang ini Bapak yang itu Beda sih ya Maksudnya Pasti jenis peler Taya nih yang ada Yang kantongnya bisa dilipat-lipat begini Iya Gitu Pak Jadi demografik Transaksional Kita harus tau dia sukanya apa Demografik tuh kayak Ini orang Sama kayak deketin pasang calon pasangan Kita harus tau jenis Jenis kelaminnya ya Iya Terus nomor gue Iya Kita harus tau dia tinggal dimana Kita harus tau dia pinter apa kagak Kita harus tau dia norah apa kagak Takutnya kalau dia norah Kita kasih yang keren Agak cocok nih Atau gak kita Kita norah Dianya keren Intinya harus ketemu di tengah Terus dia miskin apakah kagak Dia pinter Iya Kayak apakah kagak Menengah atau enggak Dia norah apa Dia tuh Bodoh apakah kagak Karena suka ada yang bikin copyrightnya Copynya tuh Inggris ya Sini ngerti tuh Sering banget tuh Sering banget tuh Kayak kemarin consulting kan Ini marketis siapa bu Ini Gini Kayaknya gak ngerti bahasa Inggris Seriusan Pengennya keren Biar gimana pun Biar gimana pun Kita di Indonesia Tetap aja Ada bagian yang Yang Gak ngerti ya Iya Tapi balik lagi Kalau gue sih jarang banget Naruh informasi penting Di kolom caption Di kolom Itu lah Bukan caption Ya caption bener Kegada yang baca Oke Kepain Transaksional tuh Apa yang mereka suka Kita harus tau Kenapa Kira-kira deketin orang Kan kita harus tau ya Jangan-jangan Deketin orang Kasih coklat langsung Taunya alergi kacangnya Mati tuh orang Intinya harus tau tuh Berikutnya yang paling dalam adalah Psychographic Psychographic tuh Kita harus tau Kenapa dia suka itu Oke Kenapa sih dia suka coklat Misalkan brandnya Kenapa dia suka banget K-pop Oke Harus tau kita tuh Oke Misalkan yang saya tau Jadi saya gak ngerti K-pop Misalkan kayak Bapak-bapak tuh Kenapa dia suka banget Traveling Misalkan Traveling tuh Alasannya cuma tiga orang suka traveling Karena makanan itu paling gede Nomor dua karena nature Pemandangannya gitu Entah itu city landscape Atau memang pemandangan alam Nomor tiga nih Culture Oke Jadi Kalo diingatnya Bapak Study tour kapan? Terakhir SMP SMA Wah iya SMA kali Masih inget gak? Masih inget gak? Study tournya? Vivid banget gitu kan Iya Karena tiga-tiganya Ke ini Ke full field Iya Oke Pernah gak jalan-jalan makan doang Masih inget gak? Oh pernah, pernah Pernah banget Iya inget gak tapi Inget banget gue Nah tapi jarang Yang kayak SMP kita tadi tuh Yang gue inget nih Pemandangan nih Sampai kayak kadang-kadang Baunya inget ya Terus Karena kita tiga-tiganya Kalo yang cuma makan doang Itu inget Tapi gak yang terlalu spesial Oke Jalan cuma liat gunung Gak terlalu spesial Culture doang gak Tapi kalo tiga-tiganya Pasti Itu Psychographic Kita harus tau kenapa dia suka itu Terakhir adalah behavior Kita harus tau Kapan Dan dimana dia nongkrong Barat ya Logiknya tuh kayak Tukang sate Kan kagak ada tukang sate Ngipas dari jam 7 pagi ya Mungkin ada di daerah tertentu ya Tapi Gak umum aja gitu Belajarnya gitu Tukang sate tuh tau Kapan orang Mau beli sate Dan dia tau Dimana mangkalnya Nah kita logiknya kayak gitu juga Bener juga Itu gak pernah kepikiran sih ya Kalo gak dia gak mungkin Mangkal disitu Dan buka jam segitu Kan dia tau ya Kan ibarat kan Itu ya udah bikin konten Gak umum aja Uploadnya jam 9 Itu kan orang berangkat kerja ya Mungkin ada yang liat ya Tergantung insidenya ya Nanti Gimana itu Yang ngumpias ngipas Udah bakar sate Ngapain ya Kok gak ada yang beli Ini kan logiknya gitu Paling gampang Kok gak ada yang beli Sedih Besok gak mau dagang sate lagi Padahal sebenernya Itu adalah karena Dia mungkin Lupa atau gak aware Sama ini ya Sama Berangkatnya dari guts doang Itu kadang-kadang Tapi Jangan asum sih Asum sih itu membunuh Oke Asum sih membunuh Membunuh apa yang lo lakukan Jadi memang harus presisi Berarti Tunggu berarti Teman-teman Ini Lo anjurkan Untuk Research ya Harus dong Untuk Instagram itu tempat yang bagus pak Oke Kenapa Satu-satunya Platform yang ngejembrangin Profile kita Selain lingin ya Kalau lingin kan kita Cuman taunya yang kita ini Tapi Gue kalau ngecek Akun lo Dua minggu terakhir Gue tau lo ngapain Dan sukainya apa Dan lo tuh siapa Oh Serius Tapi bener sih Dan gue tau Dari highlight lo Apa yang Lo anggap penting Gue tau Following lo Gue juga tau Follower gue juga tau Instagram tuh keren Kerjaan gue biasanya Ngecek-ngecekin Postingan orang Dua minggu sebelumnya Jadi gue beneran ngecek Satu-satu tuh Satu-satu lo cek Satu-satu Follower lo nih Misalnya ada si Si Asep nih Misalnya ya Masih Asep ada orang Ada kan Luluh scrollnya dua minggu Pelajaran kebiasaannya Segitunya gue Sama market Sama audien Sorry Oke Segitunya gue Bukan Pernah gak ngelakuin Gila Kan gue bilang Daging-daging nih Oke oke Jadi bener-bener Dibaca Dipelajari Siapa sih Orang yang dateng Ke Pekal lo Kayak bapak kan Saya juga suka ngecek Bapak kebanyakan Laki-laki Terus Emang tinggalnya Jabodetabek Kebanyakan di Jakarta Lo pasti Terus Lagi Lagi Bukan lagi Emang dia suka Mangga juga Bener gak? Bener Bener Karena Terus Dia tuh Apa namanya Boca tanggung Banyakan Terus ada juga Yang first jobber Yang mampu Beli produk-produk Yang bapak kasih Itu yang Di atas Nomor 25 Lo ngerti Kenapa gue Dia kan Pemirsa Soalnya Kebanyakan SIS SIS Umur doang Jenis kelamin Harus Lebih dalam lagi Tolong banget Jangan Jangan Surface doang Jangan asum Tolong banget Tolong banget Jadi intinya Mungkin Jadi Itu Satu hal Yang gue rasa Hampir semua Teman-teman Lupa Ngerjain Lupa aja Itu Sibuk pasti Bikin barangnya Kebayang Cuman Mesti Jangan dilupain juga Kan yang beli mereka Bukan kita yang beli Bukan teman-teman kita Karena kalau kita Itu bener juga Jadi Sering kali Kita cuma Nihat orang-orang Di sekitar kita Yang kita tahu Dan kita berasumsi Bahwa makhluk kita Adalah Wah kecil banget Orang-orang itu aja Jangan narrow banget Seberapa sering Lo ngecek Seberapa sering lo ngecek Tiga bulan sekali Tergantung growthnya Kalau growthnya di atas Empat persen Per minggu Gue ngeceknya sebulan sekali Kalau di bawah itu Tiga bulan sekali Cukup Oke Jadi tiga bulan sekali Tiga bulan sekali Kita mesti Apa namanya Kenalan lagi ya Oh paling gampang Gini Pak Ketika konten yang sama Dan biasanya bagus Itu Gak bagus lagi Nah itu ada perubahan Follower tuh Entah Orangnya Atau behaviornya Paling gampang Indikasinya gitu Ini konten biasanya bagus Jelek nih Dari situ aja Jadi paling gampang Itu ada perubahan Berarti ya Misalnya Kalau kayak gue Gue ngomongin Si Jordan Misalnya Biasanya bagus Tapi di konten Satu dua tiga Bagus keempat Jelek Itu biasanya Ada ini Berarti itu tanda-tandanya Iya Tapi kalau satu dua tiga empat Dalam waktu satu hari Itu mah bosen Kalau di hari yang lain Itu berarti Bener nih Kayaknya Bang ada yang lain Gak bang Iya Kenapa lu ngomongin itu Guli ya Iya Oh Oke Jadi Ya itu Mengenali market Mengenali Mengenali market Mengenali siapa Apa yang mereka suka Apa yang mereka suka Iya Itu penting banget Terus Jadi enak ngobrolnya Kalau tau kan Bapak kan suka golf Nih Pak Bedanya stick 8 sama 9 Apa sih pak Ya pasti beda Terus Mendingan gue pakai Baju AP Kalau main driving Kan ngobrol Oke Ini juga yang penting Menurut gue Karena seringkali Itu gini Brand itu Atau siapapun Atau apapun Menurutnya Akal Instagram Itu One way Kalau duang liatnya Jadi kadang-kadang Dia ngelompos doang Terus Dicuekin Abis itu ya Dicuekin Besi banget rasanya Yang gini nih Jadi mesti Gak boleh ya Mesti gini pak Mesti manusia Satu-satunya Alasan kenapa Sosial media disiptain Itu kita kangen yang gini Masa Pak Lagi ngapain Sosial cuekin Bapak udah jawab Kan gitu Logiknya kayak gitu pak Gimana nih guys Kamu Sosial gini Ditinggalin gitu Sama kayak gitu Logiknya Dibikin simple aja Namanya juga Sosial media Itu dia Sosial Guys Oke 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 Jadi Itu ya lo kayak ngobrol ya Iya Kayak ngobrol sama temen lo Satu-satunya alasan Sosial media ada tuh Karena kita kangen yang gini Kita tuh emang membutuhkan Interaksi Iya Sering kali Ya kadang-kadang lo gak bisa interaksi Ya gak setiap waktu kan Gue bisa ketemu Pak James Gini kan Itu Karena interaksi lewat Sosial media Orang lama Orang baru Iya Atau gak Gitu Tapi lo emang ajaib sih Iya Dari antara Ini gue Gue nih ya DM-DM-an sama orang Ngebalasah pake suara Itu cuma dia doang Emang iya Emang kenapa sih Cuma dia doang Gue biasaan nih Kalo misalnya ngomong Ngobrol pasti gue ngertikan Dia dipikirin dulu ya Kalau dia enggak Dia Ada dua sih sebenernya Cuma lu sama ada Parker gue Ijal Ijal kesibukan Ngetik dulu Ada lagi namanya Putra Dia juga sama Modelnya Boy-boy Gue lagi disini Boy Nanti dulu ya Boy gini-gini Boy lo tau gak Gini-gini Itu gitu Itu sebenernya Manusia banget Itu lo apply Di Pak Wapak ini Iya Kalo misalkan Emang ini Apa sih Ini saya ikutannya Biar nanti gaya Itu bukti nyatanya Bukti nyatanya Iya harus peduli Bahwa Being Human Being human Dan make it person Itu Iya dong Adalah cara yang terbaik Satu-satunya cara Satu-satunya cara Satu-satunya cara Kalo balik lagi tadi Kita kangen yang Tadi percakapan gitu ya Intinya kalo misalkan Mau disederhanain adalah Orang yang bisa Generate conversation Dia pasti menang Di social media Orang yang bisa generate conversation Pasti menang Terus ada case-nya Misalnya kayak gini Ini tambah Bagus ya Ya maaf Bagus ini Pak Ada satu case Misalnya kayak gini Ada beberapa brand Misalnya Yang sifatnya luxury Gitu ya Barbar-barbar yang Oh paham Luxury Kayak Mungkin kalo di flower gue nih ya Kita sebut lah Misalnya Ya luxury brand lah Misalnya kayak Balenciaga Terus Fear of God Itu kan Familiar banget nih Di temen-temen kita Ada banyak sekali yang Pengen kesana Kayak gue pengen deh Brand streetwear gue tuh Kayak gitu Kayak gitu Satu nafas gitu ya Sometimes kan Brand-brand kayak mereka tuh One way gitu Pak Nah itu Gimana gitu Maksudnya di Di jaman bersosial media Kayak sekarang Apa namanya Kayak distance Distance sebuah brand Dilihat As a super brand As a superstar Itu penting atau enggak Atau kayak Ya Justru kalo luxury Lo tetep harus ngebangun Tapi Harus ngebangun komunikasi Tapi ada caranya Mungkin lain gitu Tergantung produknya kali ya Kalo gitu ya Sebenernya sah-sah aja ya Kalo emang produknya bagus It's okay Itu kan brand-brand Anda Gue mau eksklusif gitu kan Itu terserah gitu Tapi kan nanti Liat aja dari salesnya Suffering apa Itu paling gampang dari situ Konversinya gimana Terus nomor dua Gimana caranya Pengen tetep disini Tapi ada salesnya juga Berarti kan itu Diluar dari sosial media Banyak banget elemennya tuh Kalo kita ngomongin Dari sosial media adalah Berarti Kita harus bisa Nge-convince Kalo itu emang bagus Oke Jadi kan Sifat konten ada empat pak Bukan sifat ya Oh bener sifat Edukasi Inspirasi Entertaining Sama convince Oke Dan setiap Empat jenis konten ini Tugasnya ada tiga Biar growth Biar engage Biar bisa jualan Sales Ya pasti Nah kan kalo tadi Arahnya gitu kan Berarti kan Menginspirasi mungkin Edukasi Kayaknya kagak ya Kalo brand-brand gitu Mungkin ada juga Tapi Nggak tebal gitu ya Empat tadi kan Edukasi Inspirasi Mungkin entertaining juga ya Kayak gambarnya bagus Itu entertaining juga Tapi yang paling gede adalah Disitu convince Itu kan kayak Dengan HPP Yang kita bisa hitung gitu ya Misalnya ya Tapi Keluarganya segini Berarti kan harus diakinkan Ada edit value yang lain Jadi konfirmasi harus ditebalin Atau nomor tiga Caranya nih Be fit Keren Maksudnya Wah Ini gitu Kenapa sih Biar jadi manusianya Di story Di story Oke Menunjukin kalo ini Emang yang buat manusia Misalnya masih hangat Tapi tetep Misalkan emang pengen Cool gitu ya Ya apa Tetep dijaga aja Tapi lebih Lebih hangat aja di story Munculin sosoknya Di balik brandnya mungkin ya Sosok bisa Menunjukin kalo kita manusia juga bisa Menunjukin kalo kita punya selera humor Juga bisa Menunjukin kita punya keluarga Atau Apa yang kita anggap penting ya Dan itu kayaknya masih ada nafas kerennya Go ahead Dan itu udah gue coba ketiga Satu IP dua brand Alhamdulillah berhasil Works semua ya Works Karena Jadi deket ya sama creatornya Atau ngedeket sama brandnya Terus Ada kayak IP gitu rasanya Kayak Oh ini brand ini Ada sosok gitu Oke Makanya kenapa McDonald ada Ronald Kita mau foto Ada si KFC gambarnya Bapak Kolonel Kita kangen sama orang Gak bisa benda doang Make sense sih Make sense ya Jadi Make sense alhamdulillah Make sense ya Bahwa si McDonald tuh Jadi lebih friendly Ketika ada si Ronald McDonaldnya Iya kan Baru sekarang aja nih Kagak ada nih Gitu Karena orang mungkin dah Udah Togut kali Mbak Canda Oke 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 Nah ini Itu Cukup 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 menjawab Apa yang Jangan susah-susah dong Nanyanya Abisin nih Seperti janji gue Gue mau menarik Berapa Pertanyaan Karena gue udah ngumpulin Dari Instagram Oke Jadi gue pilih dua Kemarin udah ada yang Apa namanya Nulis di stories gue Yang pertama Ini dari Alquino Sadena Alquino Sadena Di sini nanti ada 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 Di sini normal Pertanyaan ya Untuk mengelola akun sosmed Lebih baik langsung fokus ke niche kita Yang kita mau Atau general dulu Terus kenapa Jadi mendingan langsung ke niche Atau kayak Coba babat Oke Semua Langsung niche Because if you target everybody You target no one Kita ulang ya If you target everybody You target no one Kalau zaman dulu Mungkin seru ya Kayak film Rambo Pelurunya berapa tuh Pake mini-mi kan Kelambo jago ya Misalkan kita ya Pelurunya 200 Kena 3 Kan buang-buang waktu banget ya Sekarang tuh eranya sniper Niche Kalau saya pilih niche Kenapa niche Nomor 1 Sebenernya sebuah brand Ini Datanya keren loh Gue lupa dari mana Dari friction Atau dari bukunya Si itu ya How cool brand stay hot Intinya Satu brand itu Sebenernya bisa hidup Dari 250 pelanggan Dalam 1 tahun Oke Iya Yang penting kan Yang penting konversi Bukan besaran Misalnya Dari gedenya follower Konversi itu Ya ada probabilitanya Tapi gimana caranya Kita ngecilin Membesarkan probabilita Bukan dari Besaran followernya Tapi besaran follower Yang emang niche Oke Iya Jadi daripada Ntar di ayak Yang keluar cuma 2 Capek-capek gitu Nggak ada konversinya Ngapain Jadi Kalau niche itu Syaratnya ada Nomor 1 adalah Mudah Dia tuh Mudah untuk Di identifikasi Mudah di identifikasi Bapak-bapak mudah Dari usianya gampang Dari statusnya gampang Statusnya menikah Usianya di atas Mungkin 2-7 Dia punya anak Apakah Gampang Di identifikasinya Nomor 2 Misalkan contoh Bapak-bapak yang gue paham ya Nomor 2 Unique Ya unique Apa lagi gitu Unique dan mudah Di identifikasi Nomor 3 Scalable Scalable Nah jangan sampai Unique dan Mudah di identifikasi Tapi agak scalable nih Dari 250 Kan kita pengen Duitnya lagi dong Harus scalable Bapak-bapak scalable Scalable banget pak Yang tadinya Bapak-bapak Nggak pernah tuh Jadi mantan Bapak-bapak Pasti jadi bapak-bapak Yang mudanya Jadi bapak-bapak Jadi scalable terus Oke Unique Easy to identify Dan scalable Itu caranya Nah apakah brand temen-temen Nge-aimnya Begitu apakah agak Mesti dicek lagi Dari market tuh Dan cita-citanya Apa sih ini brand gitu Gitu pak Oh cita-citanya Unique Why Kenapa lu bikin tuh brand Lama gak apa-apa itu pak 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 Itu nanti Itu nanti Kita ngomongin lagi Jawabannya unik Harus unik ya pokoknya ya Oke Nah yang kedua Pertanyaan Dari Vcard Vcard ya Ini dia pertanyaan nih Cepel Sebenernya gimana Atau metode apa Yang bisa bikin konten kita Sesuai Dengan segmen kita Gimana Atau metode apa Yang bisa bikin konten kita Sesuai sama Segmen kita Atau market kita Mungkin kayak mau Iya tadi market intelligence Kalau gue bilangnya sih Demographic Transaksional Psychographic Sama behavior Itu yang harus di cek Gimana caranya Apa tadi Pertanyaannya Gimana Metode apa Yang bisa bikin konten kita Sesuai sama segmen Sesuai dengan segmen Nah itu Pertama Lakuin Namanya Market intelligence Yang tadi tuh Demographic Transaksional Oh lo pelajarin tuh Psikographic Sama behavior Itu satu Nomor dua adalah Aby testing Dari tadi yang Market intelligence Yang siapa sih orang Udah sampe Hah udah sampe Dikit lagi Dikit lagi Kan mau buka kita Iya dari hasil yang tadi Kan ada Aktuatif samurinya tuh pak Dari situ langsung Bikin konten Nah bisa bikin konten Gak bisa langsung Fix itu Kalau itu Benar Nah kita lakuin Aby testing Misalkan Dari demografiknya Kebanyakan laki-laki Dan laki-lakinya Ini lumayan pinter Tinggalnya Kebanyakan di Jakarta Terus dia Lumayan punya uang Ketahuannya dari mana Biasanya gue cek tuh Jajanannya apa Kekelihatan pak Tapi mesti hati-hati Jajanan itu Yang biasanya Bagus-bagus doang Yang dipoto Jadi mesti dicek story Story tuh lebih jujur Dibandingin Jadi Jadi intinya gue Dutau nih Gue bikin cluster Misalkan ada Tipe jenis laki-laki Di situ Si Ahmad Si Anto Si Buyung Misalkan gitu ya Jadi Beneran gue Anggap nih orang Terus transaksian Nolnya Mereka suka banget Apa namanya Kalau laki-laki tuh Biasanya suka Futsal Ini brandnya Brand apa ya Ceritanya ya Laki paling gampangnya Sepatu Sepatu lah Sepatu lah Sepatu ya Futsal Terus dia suka Naik motor Terus dia motornya Motor Matic Terus intinya gitu ya Psychographicnya Intinya Dia tuh pengen Kelihatan keren Kenapa dia suka Foto-foto Intinya tuh Dia pengen Dinilai keren lah Terus nomor 4 Angkat behaviornya Dia aktifnya tuh Dari jam Jam 5 pagi Eh sorry Jam 7 pagi Sampai jam Paling aktif lagi tuh Jam 4 sampai jam 6 sore Dan nanti aktif lagi Jam 9 sampai jam 12 Itu ya Itu marketnya tuh Nah dari situ Kita bisa bikin apa nih Gitu kan Misalkan dia brandnya Brand sepatu Dengan model kayak gitu Berarti Yang mesti kita Angkat adalah Envy Kayak di 7 Deadly scene tuh Ada 7 Ya 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 Namanya juga 7 Envy sama Jealous Envy sama Envy sama Grit Grit Yes Jadi kalau men sepatu Paling gampang adalah Jumlahnya harus banyak Misalkan dalam satu gambar Jumlahnya Sepatunya banyak Banyak jenisnya Misalkan ada Sepatulari Sepatunya Misalkan Misalkan Itu brandnya Cuma satu jenis Sepatu Sepatunya Banyakin aja Karena gak tau kenapa Kita tetap manusia Apalagi laki-laki Suka sama yang Berlebihan Berlebihan Tetap gitu ya Iya Jadi Ada satu akun tuh Gue kelola juga Sepatu juga pak Berhasil pak Oh oke Ada yang sepatu diseksa Ada yang sepatu yang Buka kulkas Susunya keluar-keluar Gitu-gitu Intinya harus banyak Nah intinya Tadi demografik MB testing Udah ngelakuin Sepatu banyak 5 kali Berhasil Bisa dibilang Ini oke nih Berikutnya apa nih Jadi emang Terus-terus Terusan-terusan Gitu Gitu bro Jadi MB testing Terus-terusan gak Kayak bapak-bapak tuh MB testing tuh Setiap seminggu sekali Oh Seamless gak Gak kelihatan ya Gak kelihatan Gak kelihatan Itu testingan semuanya tuh Jadi ketahuan Gue pernah nyoba Story Yang ada stikernya Pokoknya yang ada tempelan Dan bisa dipencet Itu Apa namanya Jauh lebih Engage 3 kali lipat Kadang Kadang 6 Pernah gue kasih taruh kan Eh digeser-geser aja Biar HP kagetau Geser Banyak yang geser Dan itu tinggi banget Engagemennya Jadi Engagemennya Gue harapkan Dia mau ke slide berikutnya Tinggi banget Itu lebih lasting Gue Oh Itu Solid Simless Harus simless Jangan-jangan Gue pernah terjebak juga Pernah Tau kan kelihatan Tapi bukan Mencipoin ya Bukan kayak ngejebak Emang Emang Lu ngelakuin juga seneng Suka rela Dan gue juga dapet data Intinya bungkus lah Itu Semenarik mungkin Dan tetap Apa namanya Dia bikin seneng Si orang yang Yang lojak Engage Gitu kan Cuman hal-hal seperti Itu ternyata Apa namanya Dipikirin Dipikirin Jadi Memang 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 Ya intinya Ujung-ujungnya sih Kalau gue liat Lo Mesti suka Sama apa yang lo Mesti believe Sama apa yang dibuat Ujung-ujungnya sebenarnya itu Hidup gue dekat dengan konten Kalau teman-teman tahu Ini brand tentang apa sih Dari bangun tidur sama tidur lagi Brand gue is about ini Mau duduk Mau main kemana Jadi konten Tadi konten Pasti Lo udah tahu Lo udah punya passion Lo ngerti kenapa Biasanya Ya hal-hal yang tadi Desebutin itu Akan-akan lo lakukan Dengan Dengan sendirinya ya Mungkin Knowledge dari Pak James Mempertajam aja Gitu kan Cuman lupa doang Cuman lupa doang Gitu ya Cuma kalau misalnya Teman-teman Apa namanya Belum Belum tahu juga Jadi Konten ini Semoga Ngebuka mata lo Bahwa Supaya Apa namanya Ngebantulah Apa Brand kah Personal branding kah Apapun itu Yang lo kelola Dalam social media Untuk jadi Lebih besar lagi Dan punya Manfaat Amin Itu doang yang saya rupin Asik Semoga jadi Amal jari Gitu Jadi teman-teman Anyway Singkat aja Moga-moga Ini cukup daging Buat teman-teman Kalau merasa Asik sama Sebenarnya banyak banget Gue tahu ilmunya dia Yang sudah dikali Banyak banget Cuman kalau dibikin konten Kita bisa Jadi satu season Gitu ya Itu Yowai Suruh nih Nanti Kapan Jaring gue Pasti banyak Adik-adik yang Passion banget Iya Banyak Nanti mungkin Kita coba Apa namanya Bikin lagi Kalau misalnya Pengen tahu Pengen denger lebih Ya lo Biar gue tahu Tinggalin komen aja Di bawah Kita pikirin Gimana Kita pakai Video lagi Atau mungkin Meetup Apa gimana Nanti kita atur aja Thank you banget Pak James Udah Mampir kesini Ya Jadi Saya pulang dulu Nih Make sure Teman-teman Follow Bapak-bapak ID Ini lucu banget Ini relate banget Sama yang Mungkin sudah jadi Bapak Di follow Jangan lupa Subscribe channel gue Juga At Adityology Apa namanya TV Follow juga Instagram gue At Adityology For daily feed Dan gitu aja Dari gue Dan Pak James See you On the other episode Bye guys Thank you So much Woo Sampai jumpa